Di suatu malam yang damai, Upin dan Sultan Bocil baru saja selesai liburan di pantai, dan hendak mau pulang ke rumah. Karena ingin cepat sampai di rumah, Upin pun memilih jalan pintas, dengan melewati hutan yang ada di bawah pegunungan yang sepi. Upin pun mengendarai motornya dengan ugal-ugalan. Sultan Bocil sudah mengingatkan Upin, untuk tidak mengendarai motor dengan ugal-ugalan. Karena itu bisa membuat motornya rusak. Tapi sayang, Upin tidak mau mendengarkan Sultan, dan tetap mengendarai motornya dengan ugal-ugalan. Saat melewati sebuah jembatan yang sepi, tiba-tiba, motor Upin mogok dan tidak bisa jalan. Upin pun sudah berusaha memperbaiki motornya. Tapi sayang, motor Upin tetap tidak mau menyala. Akhirnya, Upin dan Sultan pun memutuskan berjalan kaki untuk mencari bengkel motor yang masih buka. Beruntung, Upin menemukan bengkel motor yang masih buka tengah malam, di tempat yang sepi seperti ini. Tolong, Mbak, perbaiki motor saya yang mogok ini. Baik, Mas. Masnya tunggu saja di kursi. Nanti motor Mas akan saya perbaiki. Ngomong-ngomong, kenapa Mbaknya buka bengkel di tempat yang sepi seperti ini? Dulu saya buka bengkel di pinggir jalan raya Mas. Tapi kemudian, saya memilih pindah ke sini, gara-gara dulu saya ditabrak sama truk hingga tewas. Ternyata, Mbaknya adalah arwah gentayangan, dari korban kecelakaan tabrakan maut. Karena merasa takut, Sultan pun langsung kabur menyelamatkan diri. Tapi sayang, Upin tidak bisa kabur karena Upin sudah masuk dalam perangkap arwah gentayangan itu. Waduh, gawat guys. Upin sekarang ditangkap sama arwah gentayangan itu. Sepertinya, Upin mau dijadikan tumbal sama arwah gentayangan itu. Kalau begitu, Sultan harus menyelamatkan Upin sekarang juga. Tapi masalahnya, Sultan tidak tahu bagaimana caranya. Saat Sultan masih bingung memikirkan cara menolong Upin. Tiba-tiba, ada sesosok berpakaian hitam mendatangi Sultan Bocil. Kamu tidak usah takut sama saya, karena saya ini orang baik. Oh ya, saya buka dulu jaket hitam saya dulu. Sepertinya kamu sedang bingung, apakah ada yang bisa saya bantu? Bener, Bapak. Saya lagi bingung bagaimana caranya menolong teman saya. Karena baru saja, teman saya ditangkap sama arwah gentayangan di dekat jembatan sana. Wah gawat kalau begitu, kalau kita tidak segera menolong temanmu itu, bisa-bisa temanmu akan dijadikan tumbal beneran. Ngomong-ngomong, nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama Bapak Al. Nama panjangnya meninggal. Kalau begitu, Bapak mau pulang dulu untuk mengambil senjata bius jarak jauh. Dan nanti, kita akan membius arwah gentayangan itu dari atas bukit. Oke teman-teman, sekarang Bapak Al sedang pulang untuk mengambil senjata bius jarak jauh. Ayo bantu semangatin Sultan dan Bapak Al untuk menolong Upin, dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. Saat Bapak Al sudah kembali dengan membawa senjata bius jarak jauh, Bapak Al pun langsung mengajak Sultan ke atas bukit, untuk mengincar arwah gentayangan tersebut. Dan sekarang, waktunya Bapak Al mengincar arwah gentayangan tersebut, dengan senjata bius jarak jauh. Anehnya, saat Bapak Al hendak menembak arwah gentayangan tersebut, tiba-tiba, arwah itu menghilang. Ternyata, arwah gentayangan itu sudah ada di belakang Bapak Al. Tolong, jangan bunuh saya. Saya masih pengen hidup di dunia ini. Saya tidak akan membunuhmu, asal kamu mau untuk mendoakan saya, supaya saya bisa tenang di alam arwah saya. Baiklah kalau itu maumu, saya akan mendoakanmu sekarang juga. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah arwah ini, dan terimalah arwah ini di sisimu, dan tempatkan arwah ini di surga indahmu, ya Allah. Amin. Akhirnya, arwah gentayangan itu pun hilang. dan kembali kepada Tuhan dengan tenang. Buat kalian yang nonton, apakah kalian pernah bertemu dengan arwah gentayangan? Jawab di kolom komentar ya.